Oke kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Toyota Soluna Ini yang pre-face lift ya, yang headlampnya masih kacaburan Lampu seinnya warna orange, di bawah dia belum ada hok lamp Untuk mesinnya 1500cc, 4 silinder, EFI, outputnya 93hp dengan torsi 124Nm Untuk perang mesin sudah dicat, begitu juga kap mesin, tapi belum ada perdam ya Untuk pasaran, ini unit tahun 2050an ya Pajaknya PKB-nya 800 ribuan, ini plat D Bandung Peleknya sudah diganti pelek kaleng, nanti pelek orinya saya tunjukkan di bagasi ya Tapi ini profil bannya sesuai ori nih, 175-65-R14 Di samping ada set body molding, spion suara body Antena yang model tarik Handle disini model cungcil, suara body Disini juga ada stiker ya, twin cam 16V EFI, DOAC Untuk interior, masih orinya ya, warna grey dominan Bahan disini dia soft touch, ini bahan fabriknya yang besar Door handle grey, power window auto CC driver Disini ada window lock, power door lock Di bawah dia ada door pocket Speaker penempatan di dashboard ya Ini yang transmisi manual, 3 pedal Untuk buka kap mesin dari sini Sudah electric mirror, ada rear refugger Di atasnya ada kisya AC Bahan dashboard, standar ya, hard plastic Kuncinya kayak gini, kita coba Start up, kondisi pintu terbuka Sudah ada takometer ya Auto trip, masih analog Dan jarumnya bukan jarum iluminasi ya Standar banget Di kanan sini dia ada saklar headlamp Di kiri ada saklar wiper, sudah intermittent Setirnya model 2 palang ya Pengaturan setir, ini masih fix Hazard, posisi disini Ada kisya AC Pengaturan AC juga masih sederhana banget ya Suhu Speed fan Dan open close air Di bawah head unit Orinya ya, kaset Alpin Ada asbak Socket lighter Laci penyemanan terbuka Ini yang transmisi manual 5 speed ya Ada juga yang Matic-nya Yang T-Rim GLI ini Park brake mechanical Di sini ada 2 buah cover holder Ini jok orinya ya Fabriknya Seatbelt disini fix Hand grip disini fix Sunvisor sisi penumpang depan Yang lengkap dengan vanity mirror Sepion tengah D-Night VU Sunvisor sisi driver Polos ya Di atas dashboard bisa jadi tempat penyimpanan Laci standar belum soft opening Serta ini layout dari door trimnya Untuk pengaturan kursi driver Standar ya, belum ada head gesture Untuk buka bagasi dari sini Yang ini untuk buka teki Seal plate tulisan Soluna Aksesoris tambahan ya Di belakang Di atas bahan soft touch Ini bahan fabriknya yang besar Polo-Indo bukan yang model sejar Amres ya Amres hard plastic Di belakang kursi driver Dia ada seat back pocket Begitu juga di belakang kursi penumpang depan Ini masih ada tunnelingnya Ini penggerak depan Serta ini layout dari dashboardnya Di atas ini ada lampu baca Sudah diganti LED ya Hand grip disini model fix Ada speaker Untuk high mount stop lamp Tambahan ya Aksesoris orinya Dari Thailand Info dari ownernya Undeknya udah ada soketnya Jadi tinggal pasang aja Ini revoggernya Headrest disini yang model fix Belum ada armrest juga Rem belakang Romol Ini ya Kalau keloi bawaannya Kayak gini Yang trim GLI Ban serep dia ada di bawah sini Ban serepnya Pelakang ya Balik bagasi Masih keliatan rangkanya Belum tertutup cover Dan yang pre-fast lift Stop lampnya masih mica buram ya Begitu fast lift dia jadi kristal Dan lampu mundurnya pindah ke tertutup bagasi Ini trimnya 1.5 GLI Muffler posisi ada di kanan Dan ini desainnya dari belakang Secara Overall Serta ini layout dashboardnya dari sisi Penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai Toyota Soluna GLI Tahun 2000 Terima kasih sudah menonton Selamat menikmati